saya lanjutkan tadi di video terakhir saya sudah buat modelnya ya saya sudah buat modelnya berback riker sederhana panjang bentang 4 meter dan tumbuhan sendirol oke hal pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke define ya masuk ke menu define kita akan coba buat beton sesuai dengan standar SMI define kemudian material ya klik di icon material maka anda akan dihadapkan dengan tampilan ini ya define materials pada eh option default dari sub 2000 versi 15 material yang ada adalah beton dan baja ya jadi 4000 PSI ini adalah beton dan A992FY50 ini adalah baja tentu saja parameter-parameternya nanti berbeda dengan kedua material ini jika kita ingin membuat beton SNI dan juga jangan lupa kita nanti akan juga membuat tulangan ya tulangannya itu yang menurut SNI ini seperti apa jadi kita tidak bisa pakai yang baja ini ya FY50 ini tidak bisa kemungkinan ini terlalu kuat ya maka kita harus buat dulu material baru add new material ya klik disini kemudian keluar tampilan ini ini material properti data ya saya namai dia jadi beton A ingat untuk beton SNI kita di peraturan yang baru ini ini memakai standar FACC ya jadi ketika saudara tahu pada standar lama biasanya memakai K K125 K250 namun saya akan coba yang lebih baru yaitu FACC ya untuk perbedaan K dan FACC saya rasa saudara sudah paham kalau Anda memakai K maka harus mengalihkan dengan faktor 0,83 dulu untuk menjadikan FACC ya itu adalah perbedaan pada standar pengujiannya jadi K biasanya untuk kubus dan FACC itu untuk silinder ya namun saya tidak akan membahas banyak tentang itu langsung saja saya pakai FACC sebesar 25 MPa ya namanya aja seperti itu supaya mudah kita nanti mengidentifikasikannya ya beton FACC 25 MPa ya kita namai material kita seperti itu material depenya kita ganti konkret ya konkret untuk beton dan parameter-parameternya berubah pertama saya harus tahu dulu white body unit volume untuk beton Indonesia ini adalah perbandingan berat per volumenya ya untuk mengisi ini kita perlukan data dari pbwi cari di ah ini ya tabel 21 ini adalah beberapa ketentuan untuk beracini suatu material karena yang kita ingin buat nanti adalah beton bertulang maka kita pakai 2400 kg per meter persegi ya jadi jangan yang beton saja kalau beton saja 2200 ya kita pakai yang beton bertulang 2400 oke jadi masukkan nilai ini ke sub hati-hati di sub tadi kita pakai kilonewton ya perbedaan kilonewton ke kilogram biasanya 100 maka dari itu baik per unit volume jangan tulis 2400 jangan tulis 2400 ya tulis saja 24 seperti ini oke kemudian modulus of elasticity ini adalah modulus elasticitasnya ya perbandingan tegangan dan perbandingan tegangan dan tegangan maaf itu bisa kita dapatkan dari SNI ini oh maaf SNI nya beton ya disini jelas modulus elasticitasnya modulus elasticitasnya beton normal menggunakan rumus 4700 akar reflaksen C ya dan ingat satuannya nanti masih dalam MPA jadi satuan sangat penting nanti kita akan perhatikan betul satuannya apa saya pakai beton normal maka modulus elasticitasnya ini 4700 akar reflaksen C di sub jadi inilah salah satu keunggulannya sub ya kita tidak perlu menghitung di kalkulator Anda bisa lakukan langkah ini ya modulus of elasticity 4700 bintang S G R ya S G R itu adalah akar dalam kurung ingat kuat tekan nya tadi 25 MPA maka S G R dalam kurung 25 kurung tutup ini adalah rumus ya ini adalah rumus dari SNI tadi untuk menentukan modulus elasticitasnya beton kalau sudah enter aja maka otomatis sub akan menghitung hasilnya ya ini adalah semacam kalkulator seperti itu ingat jangan lupa kita tadi satuannya pakai kilonyton dan tadi ini masih MPA ya maka konversikan dia menjadi satuan yang diminta di sini dengan cara mudah seperti ini ya supasi M P A ya kemudian enter maka secara otomatis akan dikonversi lagi oleh sub ke standarnya dia maka kita tidak usah pusing-pusing berapa sih MPA ke kilonyton atau mungkin meternya berapa itu tidak perlu langsung saja menggunakan langkah mudah seperti tadi ya untuk position ratio dan coefficient thermal itu biarkan saja nilainya jenderung sama antara standar Amerika dan Indonesia namun ubah specified concrete compressive strength ya evasensinya jadi 25 MPA seperti ini kemudian enter maka akan otomatis dikonversi oleh sub ya langkah ini juga sangat berguna ketika nanti saudara pakai satuan-satuan yang lain ya seperti kips kemudian PSI dan itu mudah saja ketika saja kodenya kemudian enter nanti sab akan mengurus konversinya ya kemudian oke maka ada material baru beton evasensi 25 MPA ya buat lagi yang satu material baru add new material kali ini namanya dia tulangan ya jadi perkuatannya beton itu adalah tulangan baja baca ingat material tipenya itu bukan steel ya jadi steel yang diwasa di sub ini adalah profil baca profil kalau tulangan yaitu baja yang berbentuk silinder ya yang cenderung kecil luas penambangnya itu masuknya ke ribar ya ingat bukan steel tapi ribar seperti itu kemudian untuk parameter-parameternya tulangan ini akan saya bahas setelah video ini ya jadi sama sebetulnya namun SNI-nya aja yang beda dan bagaimana mengeditnya nanti saya bahas lebih detail setelah ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati